Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin hingga pengikutnya pada saat ini Alhamdulillah para sobat kultum Sekarang saya akan membahas tentang Kitab Al-Kulil Banin Yang ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baradzat Lanjut saja kita coba satu Yaitu tentang dengan apa seorang anak beradab Oke lanjut dengan apa seorang anak beradab Yang alimnya pertama Wajib atas seorang anak berakhlak Dengan ahlak yang baik Dari kecilnya Kenapa? Karena dari kecilnya itu Kalau sudah terpola dengan baik Insya Allah nanti besarnya akan menjadi Anak yang baik Dari segi ucapan, perkataan hingga Perbuatannya Berikutnya Agar kehidupannya dicintai ketika dewasa Ketika dewasa Ingat ya ketika dewasa Jadi Kalau misalnya dari kecilnya ada sudah soleh Insya Allah nanti Pas dewasanya itu Pasti dicintai oleh keluarganya Berikutnya Tuhannya akan didua padanya Dan keluarganya akan senantiasa Mencintainya Dan seluruh manusia Jadi subhanallah Bukan hanya orang tua Allah subhanahu wa ta'ala pun Sangat cinta terhadap Anak yang soleh Ya Jadi Wajib juga atas Seorang anak yang beradab Menjauhi dari ahlak yang tercela Jadi Setelah otomatis Kalau misalkan dari awal Dari kecilnya Sudah beradab Insya Allah Pas sudah Dewasanya itu Dia bisa menghindari Dari perbuatan yang tercela Seperti Gibah Seperti Tabar Seperti Pacara Seperti Pergobatan bebas Apalagi Duhaka Terhadap Kedua orang tua Yang berikutnya Kenapa Agar tidak Menjadi orang yang dibenci Ya Agar tidak menjadi orang yang dibenci Karena Ditanamkan Sejak kecilnya itu Ada pihak Baik Untuk itu Orang orang tua itu juga sangat Sangat berpengaruh Ya Terlebih di lingkungan sekarang ini tuh Banyak sekali remade-remerade yang rusak Karena Jauh dari Ajaran agama Dan berikutnya Tuhannya tidak Kedua padanya Dan keluarganya tidak Kecintainya Dan juga seluruh manusia Maksudnya seperti itu Dikebalikan Jika Dari kecil Dia membuat Yang tidak baik Terus dibiarkan Terus menerus Sampai Dia besar Maka Bukan hanya Orang tua Bahkan Allah S.W.T. Juga tidak Kedua terhadap Untuk itu Kalau misalkan kita ingin Menjadi Anak yang baik Yang pertama Kita harus menerus Pada orang tua Yang kedua Kita harus Dekat terhadap Allah S.W.T. Yaitu Tuhan kita Dan lagi-lagi Peran orang tua Lingkungan Serta masyarakat Sekitar juga Harus bisa Memenuhi Suatu faktornya Jadi itulah Pembahasan Dari Adab yang pertama Yaitu Dengan apa Seorang anak Berakhlak Alhamdulillah Itu saja Yang saya dapat Sampaikan Mudah-mudahan Sobat Kultum Di Ramadhan Kali ini Mendapat Kesehatan Jika yang melipah Semoga Di Ramadhan Kali ini Yang Kebetulan itu Adanya Virus Pandemi Korona itu Tidak Membuat Para Sobat Kultum itu Menjadi Lemah Tipis Iman Dan lain sebagainya Tapi Harus Lebih kuat Untuk Memeranginya Itu saja Yang saya dapat Sampaikan Bihaya Tapi Waduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh